Malam dengan informasi pertama, pemirsa warga Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan penemuan sosok mayat perempuan di salah satu kontrakan di Desa Mekarsari, Kejamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu pagi. Mayat tersebut ditemukan tepat di belakang kantor komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Seorang perempuan bernama Ayis Suhaiti berusia 45 tahun, warga Kampung Karya Laksana, Kejamatan Ngamprah, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di rumah kontrakannya. Lokasi penemuan mayat tersebut tak jauh dari gedung perkantoran komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Menurut Kani Treskrim Polsek Padalarang, berdasarkan laporan warga, keberadaan mayat itu diketahui anak korban yang meraporkannya kepada warga sekitar pada pukul 7 pagi. Saat itu kondisi mayat sudah membusuk. Memang kondisi korban kalau dilihat memang secara fisik sudah membongkak dan sudah terjadi pembusukan ya, bahkan dari tubuhnya sudah mengeluarkan cairan pembusukan. Jadi secara kasat mata kami belum bisa menentukan kematian korban karena kalau dilihat secara kasat mata tidak ada bekas-bekas kekerasan. Namun demikian untuk lebih jelas menentukan penyebab kematian, maka kami akan melakukan otopsi ke rumah sakit polis artikasi. Sudah dan subuh, kesini mau lihat, tadinya mau ajak ke rumah gitu, nengok anak saya. Pas saya kesini, lampu pada mati, dikunci lagi dari luar. Bisa kebuka juga ini pakai kunci yang punya kontrakan, kunci dupliklet. Itu terakhir ketemu apa? Gimana? Terakhir ketemu kapan itu? Minggu, hari Minggu. Sempat ngobrol nggak? Kalau ngobrol-ngobrol biasa sempat sih. Terus barusan waktu lihat kondisi ibu, ada luka nggak? Kalau saya lihat tungkurap kan Pak, jadi nggak saya nggak lihat semuanya. Untuk menindak lanjuti penyebab pasti meninggalnya Aisu Haiti di kontrakannya, kepolisian akan mengotopsi jenazahnya.